Halo semua, berjumpa lagi dengan saya channel Skriter Update. Di video kali ini, saya akan memberitahukan 6 pembalap Indonesia yang telah sukses menorehkan prestasi di ajang internasional. Mereka adalah bukti bahwa talenta Indonesia bisa bersaing di kancah dunia. Siapakah mereka? Mari kita mulai dari yang paling mengadungkan. Satu, Galang Hendra Pratama, pembalap muda yang berhasil mencetak sejarah di ajang World Supersport Trihani pada tahun 2017. Galang mencuri perhatian dunia dengan memenangkan balapan di Jens Spaniel dan menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih kemenangan di ajang tersebut. Prestasi ini membuat namanya melambut tinggi dan ia terus berkompetisi di WSSP 300 menjadi contoh sempurna dari ketekunan dan kerja keras. Dua, Dimas Eki Pratama telah mengukir banyak prestasi di ajang Asia Road Racing Kampionship sebelum akhirnya bergabung dengan Astra Honda Racing Team dan tampil di Moto2 pada tahun 2018. Meskipun persaingan sangat tetap, Dimas terus menunjukkan kemampuannya di ajang balap dunia. Penyalamannya di Moto2 memberinya keempat di antara pembalap top Indonesia. 3. Andi Gilang Pembalap berbakat asal bulu kumba juga tak ketinggalan. Karirnya menonjol di ajang FEM CIV Moto3 Junior World Championship di mana ia meraih berapa podium yang mengesankan. Pada tahun 2020, Andi memulai debutnya di Moto2 World Championship bersama Honda Team Asia memperlihatkan bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. 4. Giri Salib Jangan lupakan Giri Salib pembalap yang meraih gelar juara Asia Talent Cup 2017. Prestasinya di ajang ini mengantarkannya untuk tampil di FEM CIV Moto3 Junior World Championship Sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan tampil di Moto3 World Championship sebagai white card pada tahun 2019, Giri terus menunjukkan potensi besar sebagai pembalap internasional. 5. Arby Aditama Salah satu talenta muda Indonesia yang mulai mencuri perhatian di kancah internasional. Arby adalah bagian dari Astra Honda Racing Team yang berlaga di Asia Talent Cup. Dengan kecepatan dan kemampuannya, Arby telah beberapa kali menunjukkan performa yang impresif. Membuatnya dianggap sebagai salah satu pembalap masa depan Indonesia yang berpotensi besar di ajang internasional. 6. Rafi Topan Suciko Pembalap muda ini membuat langkah besar ketika dia tampil di Moto2 pada tahun 2012 bersama KMMF Racing Team. Rafi dikenal karena keberaniannya dan semangat juan tinggi. Meskipun usianya masih sangat muda saat itu, pengalaman yang ia dapatkan di Moto2 terus memberinya pelajaran berharga dalam karir balapnya. Itulah 6 pembalap Indonesia yang telah mengukir prestasi di ajang internasional. Mereka semua adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat juan bisa membawa kita ke puncak. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih.